Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Bagaimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Amin Hari ini kegiatan belajar dari rumah teman-teman di Puria Kita memperingati hari raya Idul Adhan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Salah satu perintah untuk berkorban terdapat dalam Quran Surah Al-Kawasar ayat 2 Disitu dijelaskan maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah Idul Adhan adalah sebuah hari raya Ismail Pada hari itu diperingati peristiwa kurban Yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail Untuk Allah Kemudian sembelian itu digantikan olehnya dengan domba Waktu pelaksanaannya adalah hari ke-10 bulan ke-12 atau bulan julijat Pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat idul adha Dan setelah itu umat Islam akan menunaikan kurban bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan berkorban Hewan yang dicajak jadikan kurban diantaranya adalah satu sapi, dua perklong, tiga tanding, dan yang keempat muntah Semua binatang itu harus menentu cukup umur Nah teman-teman untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan video cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Ya teman-teman hari ini buku guru akan bercerita Simak baik-baik ya Setiap tanggal 10 dul hijah seluruh umat muslim memperingati hari raya idul adha Atau biasa disebut hari raya kurban Perayaan idul adha yang biasanya disambut sukacita oleh semua umat Islam Ternyata mempunyai kisah yang menyedihkan sekaligus menginspirasi Idul adha adalah hari untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam Awal mula idul adha berangkat dari kisah Nabi Ibrahim yang kala itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyembeli putranya yang bernama Ismail Kala itu Allah mendatangi Ibrahim melalui mimpi yang terjadi berturut-turut Dalam mimpi tersebut Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya yang bernama Ismail Ketika itu masih berusia 7 tahun Ismail adalah putra kesayangan Nabi Ibrahim Nah sama seperti ayahnya Ismail adalah anak yang penurut Patuh, taat kepada orang tua Dan juga taat kepada Allah Mimpi Nabi Ibrahim yang merupakan wahyu dari Allah itu Tentu membuatnya sangat resah Namun karena kecintaan dan keataatannya kepada Allah Ia berlapang dada mau menyembeli anaknya Suatu hari Nabi Ibrahim mendatangi Ismail Untuk menyampaikan perintah Allah Bahwa ia harus menyembelihnya Sungguh tak disangka Ismail malah mengamini perintah dalam mimpi ayahnya tersebut Dirinya tidak takut dan tidak marah kepada ayahnya Hal itu dikarenakan mimpi merupakan wahyu dari Allah Mendengar jawaban dari anaknya Nabi Ibrahim pun terkejut Ia tak menyangka anak kesayangannya itu Begitu ikhlas untuk menerima perintah dari Allah Namun tidak mudah bagi Nabi Ibrahim Menjalankan perintah tersebut Karena setan selalu membisikinya Agar membatalkan perintah itu Tetapi usaha setan gagal Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail Mereka juga mengalami kegagalan Tidak ingin menyerah Setan kemudian menggoda istri Nabi Ibrahim Akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil Tibalah waktu penyembelian Pada hari itu Yaitu tanggal 10 Julhijjah Nabi Ibrahim dan putranya Pergi ke tanah lapang Untuk menjalankan perintah Allah Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam Agar Ismail tidak merasa kesakitan saat disembeli Ismail meminta sang ayah menutup matanya Agar tidak merasa iba ataupun ragu Saat melaksanakan perintah Allah Namun ketika Nabi Ibrahim mulai menyembeli anaknya Pedang tersebut terpental Ismail kemudian berkata Bahwa dirinya ingin tari pengikat yang ada di tangan dan kakinya dilepas Hal itu dilakukan agar malaikat dapat menyaksikan bahwa ia taat kepada Allah Peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa tradisi yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha Yaitu Hari Raya Kurban Ketika Nabi Ismail ditukar dengan seekor domba oleh Allah SWT Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Malaikat Jibril lah yang membawa domba serta menukarnya dengan Ismail Pada saat itu ditulisan bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takdir Demi mengagungkan kebesaran Allah SWT Atas kesabaran yang dimiliki oleh Ismail dan Ibrahim Dalam menjalankan perintah Allah yang berat itu Sejak saat itulah setiap tanggal 10 Zulhijjah Diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha Atau Hari Raya Kurban Cerita yang kita lihat tadi dapat kita amin hikmat Bahwa setiap nilai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan Berkurban merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Sebagai jenis keislaman orang Islam Kita dapat mengenang pujian kecintaan Allah Terhadap Nabi Ibrahim Teman-teman itu tadi video tentang cerita berkurban Bagus kan? Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam kisah yang lain Jangan lupa like dan subscribe ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh